Oke, silahkan duduk yang nyaman, kita tunggu lagi ya, ada yang belum masuk. Nah, sambil menunggu, saya jelasin dulu ya, saya ingatin lagi, ada lima teknologi yang saya gunakan. Jadi, yang pertama adalah tiger claw, jadi cara mencukram di matras ya. Caranya adalah dengan menekan tumi tangan, bola-bola tangan, dan kelima jari tangan kuat ke matras seperti cakar macan. Ini matras ya, nah, tumi tangan, bola-bola tangan, dan kelima jari tangan. Jadi, dia ada kayak space di sini ya, jadi kayak ada space. Yang kukunya panjang agak susah sih, tapi ya sedikit bisa lah, begitu ya. Oke, lalu yang kedua adalah spider finger, itu kayak memegang mangkuk terbalik, jadi ada yang menekan ujung-ujung jari tangannya aja, ya, kayak gini. Oke, lalu yang ketiga, itu pointing. Pointing, kalau ini pointing, ini flexing, nanti yang saya gunakan yang biasanya di kapa yoga itu, mereka lebih ke pointing, jadi menendang, bola-bola, menjauh, tapi jari kakinya mendekat ke atas. Seperti memakai high heel, atau menginggah pedagang. Lalu yang keempat, yang keempat itu ada two feet line. Jadi, bayangkan dua garis, satu untuk kaki tangan, satu lagi untuk kaki kiri. Nah, two feet line ini gunanya adalah untuk mengahan postur tubuh kita ini square ke depan, sesuai dengan alignment tubuh kita. Lalu ada two feet line, ada one feet line. Kalau one feet line biasanya seperti ini. Kalau ditarik garis, tumit depan ada di tengah-tengah, lapak kaki belakang, kayak gini ya. Ini biasanya 90 derajat kaki belakangnya. Gunanya adalah untuk menahan postur tubuh kita ke samping. Berasa seperti ini, atau berasa seperti ini. Ini one feet line. Eh, sorry, two feet line. Nah, yang terakhir, oh ya, oh ya, saya gunakan ini ya. Tadi sudah lima sih. Tapi biasanya kita merenggangkan jari-jari tangan. Jadi, pada saat, biasanya saya kasih instruksi sih. Tapi nanti ada, cobain aja ya. Ada perbedaan kalau kita merenggangkan jari-jari tangan kita seperti ini. Jadi, kita lebih berasa gitu. Oke, deh. Sebentar. Oke, yuk, kita siapkan. Silahkan duduk senyamannya. Keser bokong kiri ke belakang. Keser bokong kanan ke belakang. Oke. Baik, pencangkan tolong punggungnya ke atas. Putar bahunya ke belakang. Siku relax di bawah bahu. Cepat tangannya membuka ke atas. Tarik nafas dari hidung, pencang dan perlahan. Buang nafas, silahkan tutup matanya. Tarik nafas panjang. Buang nafas, silahkan diri Anda. Inhale deep. Exhale long. Lembutkan lagi wajah Anda. Mari kita fokuskan diri kita untuk menerima asana-asana yoga pada pagi hari ini. Lakukan senyamannya. Dengarkan tubuh Anda. Kalau bisa, jangan dipaksa. Kalau tidak bisa, jangan dimanjakan. Kunakan penafasan dirga suasam dan ujai. Yaitu pernafasan dirga suasam adalah pernafasan yang menarik nafas panjang dan perlahan dari hidung Anda. Dan ujai adalah pernafasan yang berbunyi seperti huruf H dari dalam mulut Anda. Caranya adalah dengan menempelkan ujung lidah kita ke atas langit-langit mulut. Atau menekuk lidah kita ke dalam. Membuka tenggorokan. Dan bernafas melalui hidung. Lalu dengarkanlah nafas kita seperti suara desiran angin atau berbunyi seperti huruf H. Gunakanlah di sepanjang asana-asana yoga agar tubuh kita semakin kuat. Dan kita juga mulai dapat belajar untuk mengendalikan pikiran, tubuh, nafas, serta emosi kita. Bahwa fokuskan konsentrasi hanya pada diri Anda. Tidak perlu merasa kecil hati ataupun kecewa ataupun malu pada saat kita sedang melakukan suatu asana dan kita merasa tidak bisa tidak apa-apa. Karena tubuh kita diciptakan secara berbeda Oleh karenanya setiap asana-asana yoga yang diterima oleh masing-masing tubuh akan berbeda pulang. Sedari keberadaan diri Anda Sedari keberadaan anggota-anggota tubuh Anda Sedari nafas Anda Sedari semua pergerakan dari tubuh Anda At the present moment Tarik nafas panjang dan perlahan Silahkan buka mata Anda Oke Kita lanjut ya Jangan lupa senyum Nah Sekarang kita ke pernafasan dulu Kita latihan pernafasan Masih di Masrika ya Masrika Pranayama Itu luar yang minggu lalu sama Jadi kita Menghentakkan nafas kita Pada saat inhale Nanti kita bantu pakai lengan kita ya Nanti kita pertama ke kanan dan ke kiri dulu Nah tapi kurang lebih seperti ini Inhale Kita luruskan lengan kita Lalu exhale kita hentakkan sekuat-kuatnya Kayak kita membersihkan hidung kita ya Gitu ya Jadi inhale Exhale Hentakkan ya Nah kita akan melakukan tiga set Jadi yang inti set yang pertama Inhale ke kanan dulu Exhale Hentakkan ke bawah Inhale ke atas Exhale Hentakkan Inhale Kanan kiri ya Inhale Exhale Kita akan lakukan yang pertama 20 kali Yuk sudah siap ya Atau ini masih Ada yang saya tunggu Oke Yuk Tarik nafas Lengannya ke kanan Exhale Hentakkan ya Exhale Oke Beruntungkan dulu lengannya Tata tangan tetap membuka ke atas Lalu tutup matanya Bernafas dari hidung Bernafas panjang dan perlahan Usahakan tidak mengikuti detak jantung kita Kita tidak mengikuti nafas kita yang terengah-engah Tetap di penafasan panjang dan perlahan melalui hidung Kita akan tingkatkan lagi ke basrika 40 kali Apabila terjadi reaksi seperti pusing, mua dan sebagainya Tidak apa-apa Silahkan kembalikan saja ke penafasan dirga suasan dan ucai Jadi penafasan ini memang membuang racun dari tubuh kita Sehingga terkadang pada kondisi tertentu Akan menyebabkan reaksi seperti pusing, mua dan sebagainya Sudah siapkan lagi Boleh buka matanya lagi Atau mau tutup matanya juga boleh ya Kali ini kita ke atas dan ke bawah Oke Kita siapkan ya Inhale lengannya ke atas Exhale hentakkan Terima kasih Kembalikan lagi ke nafas normal anda Tetap bernafas panjang dan perlahan Rasakan oksigen anda yang masuk melalui kedua lubang hidung anda Kita sadari Detak cantum kita yang semakin cepat Kita sadari Rasa lega Di tenggorokan kita Pada dari setiap udara yang masuk dan keluar Kita akan tingkatkan lagi ke 60 kali Jangan lupa Jangan lupa seperti yang saya katakan Apabila terjadi reaksi seperti pusing, mua dan sebagainya Kembalikan saja di penafasan diri Kita akan lakukan 60 kali Kali ini ke depan dan ke belakang Boleh buka mata Boleh buka mata ataupun tutup mata ya Oke Inhale lengannya ke depan Exhale hentakkan ke belakang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pernafas kirga suasan, nafas panjang dan perlahan, tetap atur nafas kita, sadari perubahan yang terjadi setelah kita melakukan pernafasan ini, rasakan paru-paru kita yang semakin bersih, rasakan juga pikiran kita yang semakin tenang, rasakan energi kita juga semakin bersih. Penafasan ini juga dapat membantu proses pemulihan saat kita sedang terkena flu, karena dapat membuang lendir dari dalam tubuh kita dan juga dapat membantu dalam proses penyembuhan penyakit paru-paru seperti pneumonia dan juga tuberkulosis. di samping itu membuang semua energi negatif dan juga racun dari tubuh kita. begitu banyak sekali manfaat dari pernafasan ini. Silahkan bisa setiap hari kita praktekkan di rumah, lebih saat pandemi ini, di mana virus COVID menyerang paru-paru kita. Tarik nafas panjang dan perlahan, silahkan buka mata Anda sambil tersenyum. Enak ya? Oke, kita lanjut. Kita stretching dulu. Inhale, teruskan punggungnya, tarik tulang punggung ke atas, langannya juga ke atas. Exhale, tangan kanan di samping kanan, tutup cipunya sedikit. Tangan kanan gunanya untuk mendorong agar paha sebelah kiri tidak terangkat. Lihat ke jari-jari tangan kiri. Rasakan pinggang kita stretch ya. Inhale, up. Exhale, ke kiri. Oke. Inhale, lagi up. Kembali lagi ke kanan. Inhale, up. Exhale, kiri. Sekarang putar pinggulnya, kembali ke arah kanan. Boleh tekuk cipunya lebih dalam, tetap di matras, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya tadi aja begini ya. Tetap mendorong. Putar lagi ke arah kiri. Kembali ke kanan. Tarik nafas. Exhale. Putar lagi ke arah kiri. Tarik nafas. Inhale. Teruskan lagi punggungnya. Kiri ke atas. Exhale, jari tangan kanan kita. Spider finger di belakang bokong. Dan kirinya di lutut. Sedot perut masuk ke dalam. Twisting. Melihatnya ke belakang. Oke. Inhale, lagi up. Exhale, cara ke baliknya. Inhale, lagi up. Exhale, kaitkan jari tangan. Turunkan di bawah dagu kita. Jempolnya kita. Jempolnya kita tempelkan di bawah dagu ya. Lalu dorong. Sikunya satukan, lalu dorong ke atas. Jempolnya relax aja ya. Oke. Turunkan. Lalu kita dari belakang ya. Dari belakang. Nah. Sikunya lurusin ke depan. Tekan ke bawah. Oh ya. Posisi jempolnya begini ya. Menunjuk ke bawah. Itu tempelkan di belakang leher. Oke. Nah. Tekan ke bawah ya. Jempolnya boleh nekan. Oke. Sekarang miringkan kepalanya ke kiri. Masih nunduk. Lihatnya ke kanan. Kayak serong gitu ya. Nah. Rasakan otot leher kanan belakang kita yang stretch. Tekan ke bawah kepalanya. Inhale. Ketengah lagi. Exhale secara sebaliknya. Inhale. Ketengah. Exhale. Turunkan tangannya di atas pangkuan Anda. Ya. Dari dia ke bawah ya. Dari nunduk kita rotasi leher kita dulu. Yo. Inhale. Putar. Lehernya. Exhale. Inhale. Lagi up. Putar. Exhale. Inhale. Lagi up. Exhale. Inhale. Inhale. Lagi putar lagi ke arah kiri. And then exhale. Oke. Cukup. Luruskan kaki dengan lengan ya. Jepit jempol kita dengan keempat dari tangan. Begini ya. Lalu kita nanti akan memutar pergelangan tangan dan kaki ke arah luar. Tapi jangan cepat-cepat begini. Tapi diberikan tekanan di masing-masing pergelangan tangan dan kaki. Nanti berasa ya. Jangan mulai. Keluar dulu. Berasa ya. Enak ya. Oke. Ke arah dalam. Oke. Cukup. Sekarang buka kakinya. Selebar-lebarnya tapi senyamannya ya. Dengarkan aja tubuhnya masing-masing. Kalau memang misalnya apa? Segini nyamannya segini aja. Gak apa-apa ya. Oke. Buka senyamannya. Lalu punggung tangan kita menghadap begini ya. Dari depan. Lalu turunkan di matras. Tekan. Oke. Beri tekanan. Kalau gak bisa nyentuh matras cuma bisa segini gak apa-apa ya. Yang penting diberikan tekanan. Oke. Sekarang dari luar. Lapar tangannya menghadap keluar. Lalu turunkan di matras. Nah. Jadi kebalik ya. Tekan. Ini kita ayunkan ke kanan kiri ya. Kanan. Kiri. Kiri kanan juga boleh. Kiri kanan bukan kan kiri. Oke. Diam lagi di tengah. Ya. Cukup. Lalu keempat jari tangannya. Jempolnya gak usah ya. Tekan ke matras. Lalu angkat lapas tangannya. Nah. Itu ada. Kalau pegawah pasti bunyi. Tetap. Enak ya. Boleh di kanan kiri begini goyang-goyang boleh. Oke. Cukup. Lalu tarik nafas. Panjangkan tulang punggungnya. Turunkan tangannya di bawah. Panjangkan tulang punggung liat ke depan. Oke. Nah disini. Kalau udah disini udah stuck. Sakit sekali hamstringnya. Stop disini aja. Kalau yang nyaman silahkan. Boleh jalan lagi tangannya ke depan. Lalu tepuk sipunya begini. Boleh. Pokoknya senyamannya ya. Oke. Apalagi. Sekarang kaki kanannya. Kita gendong. Ayunkan dulu. Timang-timang. Boleh sambil nyanyi juga boleh. Oke. Dekatkan ke arah dada. Ya. Cukup kaki kirinya. Sama. Kita timang-timang lagi. Lalu dekatkan lagi ke arah dada. Ya. Cukup. Tenguk lututnya. Oke. Lalu jari tangannya menghadap ke depannya. Nah. Tarik nafas. Angkat bokongnya. Lehernya relax. Oke. Di sini reverse table. Lalu ayunkan ke depan dan ke belakang. Kita rasakan sendi lengan kita ya. Oke. Cukup. Yuk kita berdiri. Pemanahkan dulu ya. Hari ini di surya nama secara klasik aja. Oke. Di ujung matras. Lalu buka kakinya. Setelah dua pinggul dalam. Ya. Kurang lebih ke dalam tangan. Atau disesuaikan ya. Kalau ada memang yang bentuknya. Sekarang seperti ini ya. Bukanya lebih lebar lagi boleh. Ya. Ya. Disesuaikan dengan posisi tubuh masing-masing. Oke. Tubuhnya tegak. Kencangkan bokongnya. Tailbone in. Oke. Perutnya sedot masuk ke dalam. Tangannya di depan deda. Tadasana in. Namaste. Inhale. Masih disatukan tangannya ya. Langannya angkat. Lalu dorong perlahan-lahan ke belakang. Tekan kuat kakinya. Exhale. Tubuh ke kaki. Utana sana. Dekatkan putut paha. Dada ke lutut. Kalau yang seringnya sakit boleh ditepuk. Tepelkan aja perut sama dadanya ya. Lihat ke belakang. Inhale. Kaki kanan ke belakang. Yang jauh. Untuk. Turunkan lutut kanannya di matras. Oke. Satukan tangan dari bawah. Lalu back bend lagi. Tekan bokongnya ke bawah. Tinggunya ke bawah ya. Exhale. Tangan ke matras. Kaki kirinya ke belakang. Ado muka. Suana sana. Ini juga boleh. Jinjit teguk kututnya. Boleh dekatkan. Kalau susah. Oke. Sekarang inhale. Kedua lutut turun. Di table pose. Exhale. Dada dagu turun. Tolong dulu badannya ke depan. Tekuk sikunya ke arah rusuk ya. Bentar ada semut merah. Tepelkan dada sama dagunya. Oke. Inhale. Boleh turun tanggungnya. Atau boleh maju ke depan. Lalu. Ujangga sana. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Maju kakinya satu langkah aja ya. Inhale. Kaki kanan ke depan. Yang jauh. Lutut kirinya turunkan di matras. Satukan tangan dari bawah. Back bend. Tekan bokongnya ke bawah. Tarik. Sikunya luruskan. Lengannya ke belakang. Oke. Exhale. Tangannya ke matras lagi. Kaki kirinya ke depan. Dekatkan perut ke pahang. Dada ke utut. Utana sana. Inhale. Satukan tangan dari bawah. Lalu angkat dari pinggul ya. Jangan bongkok. Tetap lurus punggungnya. Angkat dari pinggul. Kencangkan lagi bokongnya. Tekan kakinya ke matras. Tarik lengannya ke belakang. Exhale. Terunkan tangan di dada. Tak ada sana. Namaste. Lagi ya. Inhale. Lengan angkat. Back bend. Aku lihat ini ya. Ke belakang. Iya. Exhale. Tubuh ke kaki. Utana sana. Dekatkan perut ke taha. Dada ke lutut. Lihat ke belakang. Oke. Tangannya di matras. Inhale. Kaki kanannya ke belakang yang jauh. Lutut kanannya turunkan di matras. Satukan tangan dari bawah. Back bend. Tekan lagi. Bokongnya ke bawah. Tarik. Lengannya ke belakang. Siku luruskan. Lihat ke belakang. Lihat ke atas. Exhale. Tangannya ke matras. Oke. Lalu, kaki kirinya ke belakang. Ado muka. Suana sana. Boleh gijit ya. Teguh lututnya buat ya. Inhale. Kedua lutut turun. Exhale. Dada, dagu, turun. Inhale. Boleh turun ke tengoknya. Tentang kebuka tanda angkat. Tujang ke sana. Exhale, bokong angkat, ada muka, suana-sana Inhale, kaki kanan ke depan, yang jauh, lutut kirinya turunkan di matras Jari kaki boleh di matras ya, gak apa-apa ya Satukan tangan dari bawah Back bend lagi, tekan bokong kita ke bawah Siku kita luruskan, langannya tarik ke belakang Exhale, tangan ke matras, kaki kirinya ke depan Dekatkan perut ke paha, dada ke lutut, utama-sana Inhale, satukan tangannya dari bawah, tunggungnya lurus Angkat, lengannya, tekan lagi kakinya ke matras, back bend Exhale, turunkan tangan di dada, dada sana in, namaste Oke, lagi ya Sudah nama skala klasik Ayo, buri nih Pagi di duduk-duduk Lagi ya Yuk, tada sana in, namaste Inhale, lengan angkat, back bend Exhale, tubuh ke kaki utama sana, dekatkan perut ke paha, dada ke lutut Oke, tangannya di matras Inhale, kaki kanannya ke belakang yang jauh Turunkan lutut kanan di matras Satukan tangannya Back bend, tekan lagi bokongnya ke bawah Lihat ke atas Exhale, tangan ke matras Kaki kirinya ke belakang Aduh, muka, suana sana Maju in satu langkah Akhirnya Oke Inhale, kedua lutut turun Di table pose Exhale, dada, dagu turun Maju in badannya Ya Good Inhale, boleh turunkan bokong atau langsung Bentar bahu ke belakang, dada angkat Di cobra pose Lihat ke depan Exhale, bokong angkat Aduh, muka, suana sana Inhale, kaki kanan ke depan Lutut kiri, turunkan di matras Ibu Anita, majuin lagi kaki depannya, bu Lututnya jangan terlalu nekak Harus 90 derajat Yes, good Satukan tangan dari bawah Lalu back bend Tekan bokongnya ke bawah Lengannya tarik ke belakang Citika kurang jauh kakinya Exhale, tangan ke matras Kaki kirinya ke depan Dekatkan perut ke paha Dada ke lutut Lihat ke belakang Utana sana Iya, bu, ini Begini aja, bu Kalau sakit, boleh di sini Pegang bawah lutut Boleh, lihat ke belakang Maksudnya masih tangguh sekali Gak apa-apa Boleh tekuk juga Lihat ke belakang, boleh Inhale, satu kantangan Dari bawah Angkat tubuhnya Lalu back bend Kikunya luruskan Tekan kakinya yang kuat Exhale, turunkan tangan di dada Tada sana in, namaste Oke, karena hari ini Kinyasa, kinyasa flow itu Kita lebih ke kardio Cuma saya lakukan pelahan-lahan aja ya Supaya jangan kesepetan Yuk, kita di swing warrior one Bagi lagi di ujung matras Tangannya di depan dada Tada sana in, namaste Inhale, lengan angkat Di samping keringa Tari ke atas Buka jernya kayak bintang Tailbone in, turut masuk Exhale, tubuh ke kaki Utana sana Dekatkan perut ke paha Dada ke lutut Oke Inhale, jari-jari spider finger Sejajar dengan bahu Anda ya Tendang, kaki kanannya ke belakang Lointing Lihatnya ke depan Exhale, kaki kanan Turunkan di belakang Yang jauh Tendang, turunkan sejajar kaki kiri Pendang, kaki kirinya ke atas Relax dog No rinting Tinggal, pinggulnya tidak boleh terangkat Tapi pinggulnya menghadap Setelah kakinya mengangkat Tekan Perutnya yang kuat Kakinya yang kuat Kaki kanan tekan yang kuat Exhale, kaki kirinya ke depan Two feet line Tekut lutut kirinya Tubuhnya tegak Di wirabhadrasanawan Atau warrior one Exhale, kaki kirinya Geser ke kanan Geser dulu jadi one feet line Kaki belakangnya serong Sedangkan puluh derajat Warrior two Tailbone in Perut masuk Inhale Angkat lengan kirinya Ke atas Dance warrior Tangan-tanannya boleh di Bawah Di belakang lutut ya Oke Inhale, angkat Tangan ke atas Tubuhnya putar ke depan Kaki depannya Geser ke kiri dulu Two feet line Oke Sekarang dekatkan Kaki tanannya ke tengah Lutut depannya lurus dulu Oke Tarik nafas Perutnya masuk Buang nafas Tendang Kaki kanannya Ke belakang Lointing Warrior three Exhale Kaki kanannya Ke belakang yang jauh Lenganya Kanan ke depan Kirinya ke atas Tapa front warrior Buka jarinya Kayak bintang Oke Kaki kirinya Geser dulu Ke kanan Kaki depan ya Lalu lengan kanannya Kita swing Nah Putar tubuhnya Ke tengah Tekuk lututnya Kata konasana Good Inhale Luruskan lutut kiri Swing lengan kirinya Dari belakang Ke arah depan Kaki depannya Geser dulu Two feet line Geser ke kanan Lagi depannya ya Wira badra senawan Beat ke atas Jangan nungging ya Tail bone in Perutnya masuk Exhale Pangan ke matras Kaki kanan Ke belakang Sikunya Terusuk Catur rangga Boleh pakai lutut ya Lututnya turunin dulu Majuin badannya ke depan Nah Boleh turun pelan-pelan Kalau yang langsung juga boleh Inhale Putar bahu Dada angkat Bujangga sana Exhale Bokong angkat Ada muka Suana Inhale Pendang Kaki kanannya Ke atas Relax dong Lointing Ingat Tinggungnya Tinggungnya tetap Menghadap matras ya Masih kakinya Di atas Kaki kanannya Bawah Tubuhnya Ke depan Jinjit Kaki belakangnya Relax In plank Inhale Kaki kanannya Ke depan Di antara Kedua tangan Two feet Lines Tubuh tegak Di front Warrior Exhale Kaki depan Geser dulu One feet Line Ke kiri Swing Lengan kirinya Lalu ke tengah Tekuk kedua Lututnya Squat Utkat Utkat Konasana Inhale Luruskan Lutut Kanan Swing Lengan Kanannya Dari belakang Ke depan Kaki depannya Geser Lagi Two feet Lines Exhale Tangan ke matras Kaki kiri Ke belakang Sikunya Kerusuk Caturangga Turunkan Tubuhnya Inhale Putar Bahu Ke belakang Dada Angkat Hujangga Sana Exhale Bawang Angkat Ado Muka Swanasana Inhale Kaki kanan Ke depan Kiri ke depan Luruskan Punggungnya Lihat ke depan Exhale Utanasana Lihat Tangan Inhale Tubuh tegak Lengannya Di samping Telinga Cell bone in Perut masuk Jarinya buka Kayak di intang Kita rasakan Airan Apa ya Namanya Energi Atau Rasakan Jari-jari Tangan Kita Stretch Exhale Satukan Tangan Turunkan Depan Dada Tadah Sana Namaste Bolehlah Peringat Dulu Lagi Tadi Kaki Kanan Sekarang Kaki Kiri Tidak Lagi Lagi Di ujung Matras Tadah sana, in namaste. Alpun ini perut masuk. Inhale, lengan angkat. Di samping teringat utfahas sana. Exhale, tubuh ke kaki uttana sana. Dekatkan perut ke paha, dada ke lutut. Inhale, luruskan punggungnya. Jari-jari spider finger. Sejajar dengan lengan Anda. Dengan bahu Anda. Lihat ke depan. Kuatkan kaki kanan. Tendang kaki kirinya ke belakang. Lointing. Exhale, kaki kirinya turunkan di matras yang jauh. Tangannya tiger claw. Mundur. Sejajar kaki kanan. Tendang kaki kanannya ke atas. Relax dog. Lointing. Inhale, kaki kanannya ke depan. Dan two feet long. Sejantara kedua tangan ya. Tubuh tegak. Wira badra senawan. Exhale, kaki depannya geser dulu ke kiri. One feet long. Kaki belakangnya 90 derajat. Lenganya turunkan. Lihat ke tangan kanan. Warrior two. Tailbone in. Perut masuk ya. Jangan nunggi ya. Tailbone in. Perut masuk. Oke. Inhale, lengan. Kanannya angkat. Tarik. Di dance warrior. Exhale, lengan kanan angkat. Tubuhnya putar ke depan. Kaki depan geser. To fit lines dulu. Dekatkan dulu kaki kirinya. Boleh dua langkah juga boleh. Tiga langkah juga boleh. Luruskan. Lutut kanan. Perut masuk. Tekan kaki kanannya. Tarik nafas. Buang nafas tendang. Kaki kirinya ke belakang. Tarik tubuhnya ke depan. Warrior three. Exhale, turunkan. Kaki kiri. Lalu front warrior. Kiri di depan. Lengan kiri di depan. Kanannya di samping selingat ya. Exhale, kaki depan geser dulu. Ke kiri. Swing lengan kirinya ke tengah. Teku kedua lututnya. Ut kata konasana. Luruskan lagi lutut kanan. Inhale. Swing lengan kanan. Dari belakang ke arah depan. Kaki depannya geser dulu ke kiri. Two feet lines. Warrior one. Exhale, tangan ke matras. Kaki kirinya ke belakang. Sikunya kerusuk. Seturang. Tidak boleh pakai lutut ya. Turunkan tubuhnya. Inhale. Putar bahu ke belakang. Dada angkat. Bujang gas sana. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Inhale. Tendang kaki kirinya ke atas. Relax dog. Lointing. Lalu kakinya masih di atas. Jinjit kaki kanannya. Dorong. Tubuhnya ke depan. Liatnya ke depan. Relax. In plank. Exhale. Kaki kirinya ke depan. Di antara kedua tangan. Two feet lines. Tubuh tegak. Front warrior. Lengan kanan di depan. Kirinya di samping kelinya. Sekarang geser. Kaki kirinya ke arah kanan. Sampai kesan saja ya. Swing. Lengan kanannya. Ketengah. Tekuk lututnya. Squat ya ini ya. Inhale. Luruskan lutut kiri. Swing. Lengan kirinya. Dari belakang ke depan. Kaki depan geser lagi. Two feet lines. Wira badra senawan. Liat ke atas. Exhale. Tangan ke matras. Kaki kanan ke belakang. Sikunya terusuk. Boleh pakai lutut ya. Turunin dulu lututnya. Turun badannya ke depan. Turun. Okay. Inhale. Putar bahu ke belakang. Dada angkat. Ujangga sana. Exhale. Bokong angkat. Ada muka. Suana sana. Inhale. Kaki kanan ke depan. Kiri ke depan. Luruskan punggungnya. Lihat ke depan. Exhale. Utana sana. Lihat ke belakang. Inhale. Tubuh tegak. Okay. Angkat. Lengganan di samping telinga. Exhale. Satukan tangan. Turunkan depan dadah. Tadasana. In. Namaste. Lela keringat dulu. Ini keringatnya masuk ke mata. Rih. Kita tunggu ya. Cifon nggak buka kamera nih Cifon. Okay. Kita sekarang ke kapas salutation flow. Kita meningkat sedikit ya. Masih nanti saya pandu perlahan-lahan. Sip. Sip. Sudah? Masih ada yang belum. Sebentar. Eh. Nggak apa-apa. Yuk. Beri lagi. Ada kanan. In. Namaste. Okay. Kali ini masih satukan tangannya ya. Inhale. Lenggan angkat. Back bending. Back bending. Back bending. Exhale. Buka dulu tangannya. Lalu ayunkan tubuhnya. Tekuk lututnya. Sentuh aja matrasnya. Angkat. Pindahkan berat-berat ke kiri dulu ya. Angkat kaki kirinya seiring tubuhnya juga mengangkat. Tarik ke belakang. Retraction. Dadanya ke depan ya. Tarik. Pengangannya. Inhale. Tekuk lututnya. Kayak mungkin kita mau meluk. Nah. Dari depan ini ya. Exhale. Kaki kanannya ke belakang. Turunkan. Tangannya. Matras. Jari desk. Pindah finger boleh. Kaki kanan. Lihat ke depan dulu ya. Tarunkan kaki kanan yang jauh. Tangannya boleh mundur. Nah. Tapi di sini. Tendang. Melainkan. Kita mau meraih. Apa namanya. Kaki kanan dengan. Sebentar. Ada optionnya. Jadi nanti kita tendang. Kaki kiri dan atas. Tangan-tangannya mundurkan aja seperti ini. Ya. Atau. Yang bisa sentuh. Atau pegang kaki kanannya dengan tangan kanan di lakang. Ya. Itu leg dog. Oke. Yuk boleh. Dari sini. Mundurkan tangannya. Tiger claw ya. Lalu lendang kaki kirinya ke atas. Tangan-tangannya mundurkan ke belakang. Atau pegang. Oke. Nah. Sekarang kaki kirinya serongkan. Ke arah kanan. Masukin ya. Masukin melalui. Kaki kanan. Nah. Dudukin aja. Tangannya di dada. Ciri mudra. Oke. Tangan kirinya di belakang. Inhale. Angkat bokongnya. Dorong ke atas. Oke. Inhale. Exhale. Turunkan. Inhale. Angkat lagi. Turunkan lagi. Ini pakai tumit ya. Inhale. Dorong. Turunkan. One more time. Up. Lengan kanannya turunkan di matras dulu. Lalu pelan-pelan tendang. Kaki kirinya ke atas. Three leg dog. Lointing. Kaki kirinya ke depan. Two feet lines. Oke. Kita tarik dulu siku-nya ke belakang. Nah. Dadanya angkat sedikit. Ini juga. Kayak retraction ya. Swing. Nah. Sentuh lagi. Matrasnya. Lalu. Ke front warrior. Ya. Dari sini. Swing dulu. Geser dulu kaki kirinya ke kanan. One feet line. Swing lagi. Satukan tangannya ya. Swing. Lalu kita satukan di depan. Kayak ginilah kalau lebih ya. Nah. Silangkan. Oke. Nah sekarang. Ke kanan dulu. Nah. Teruskan lutut kiri. Angkat lagi. Ke kiri. Lalu ayunkan ke bawah. Putar. Angkat lagi tubuhnya ke atas. Lalu arah kiri. Two feet lines lagi. Geser kakinya. Nah. Retraction lagi. Oke. Sentuh lagi. Buka sarang lengannya. Angkat. Putar lagi tubuhnya. Ke kanan dulu. Geser-geser kakinya ya. Swing lagi. Putar. Angkat. Lalu ke arah kanan. Retraction. Two feet lines. Geser kakinya. Nah. Di sini. Sudah? Sentuh. Lengannya. Ke matras. Silangkan. Dari belakang. Turun. Mangannya ke matras. Kaki kanannya. Ke belakang. Ada umupas suara sana. Lalu sikunya. Terus. Satu rangga. Turunkan tubuhnya. Inhale. Putar bahu dada. Angkat. Exhale. Bokong. Angkat. Padau muka. Nah. Sekarang tendang. Kaki kanannya ke atas. Three leg blocks. Pointing. Masih di atas. Waktunya ke depan. Boleh stay di sini. Yang bisa silahkan tekuk. Sikunya. Oke. Turunkan. Kedua kaki di matras. Inhale. Putar bahu. Dada angkat. Hujang gasana. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Nah. Kita mundurkan dulu. Tangannya. Tangan kirinya. Memegang. Kayak tadi ya. Boleh tentu mundur aja. Di matras. Atau pegang kaki kiri dengan tangan kiri. Kakinya. Kanannya ke atas. Two leg blocks. Oke. Dari sini. Silahkan kaki kanannya ke depan. Sama kayak tadi. Turunkan lagi. Bokongnya. Duduk aja. Tangannya chin mudra. Inhale. Dorong lagi. Pakai tumit. Turutnya masuk. Nah. Turunkan. Inhale. Up. Turunkan. Dudukin aja ya. Kalau berat ya. Duruk. Itu juga duduk. Kalau enggak berat banget. Empat kali ya. Angkat. Turunkan langannya di matras. Tendang lagi kaki kanannya. Ke atas. Lointing. Oke. Kaki kanan ke depan. Inhale. Retraction dulu. Tarik sikunya ke belakang. Sentuh lagi matrasnya. Front warrior. Kaki depan geser. Swing. Lengannya. Satu kanan tangannya di tengah. Iya. Squat dulu. Inhale. Ke kiri dulu. Lutut kiri ya. Tangannya tanggal kan. Lutut kanan lurus. Inhale. Putar ke kanan. Nah. Sekarang sentuh matrasnya. Putar ke kiri. Angkat lagi. Ini kita hari ini muter-muter ya. Ke kanan. Two feet line. Geser lagi kanannya. Retraction. Sentuh matrasnya lagi. Sekarang putar tubuhnya ke kiri. One feet line. Angkat. Putar lagi ke kiri. Retraction lagi. Sentuh lagi matrasnya. Kelangkan tangan dari belakang. Lalu tangan ke matras. Laki kirinya. Pendang ke atas. Locking. Lalu cincit. Turunkan. Boleh turunkan atau boleh stay di sini saja. Turunkan. Turunkan tangkinya di matras dua-duanya. Inhale. Putar bahu. Dada. Angkat. Exhale. Bokong. Angkat. Ado muka suana sana. Inhale. Cincit teku kututnya boleh melompat atau melangkah ke depan. Seperti ini ya. Oke. Satukan tangannya dari bawah. Inhale. Angkat. Exhale. Turunkan tangan di dada. Ada sana. Innamaste. Kita boleh mengikuti enggak? Sudah ya? Bolehlah peringat dulu. Kita lanjut ke kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Sudah siap? Lanjut ya. Kaki kiri. Tidak ada sana. Innamaste. Inhale. Lenggan angkat. Back bend. Exhale. Buka tangannya. Lalu ayuntan. Lututnya teku. Sekarang kaki kirinya yang ke belakang. Tarik. Retraction. Buka tangannya. Jari-jari-jari-jari. Buka ya. Inhale. Lutut kirinya di teku. Protraction. Dari atas lagi tendang. Kaki kanannya ke belakang. Turunkan tangannya. Jari-jari spider finger. Lihat ke depan. Pekat pada. Pada utanasana. Exhale. Kaki kirinya. Turunkan yang jauh ke belakang. Tangannya mundurkan. Sekarang kita pegang. Kaki kiri dengan tangan kiri ya. Tendang dulu kaki kanannya ke atas. Oke. Lalu mundurkan tangan kirinya. Boleh di sini aja stay ya. Atau yang bisa silahkan. Peraih pergelangan kaki kiri. To leg dog. Lalu silahkan kaki kanannya. Ke arah kanan. Duduk. Tangannya chin mudra di dada. Oke. Inhale. Gunakan tumit kita. Dorong. Angkat bokongnya. Exhale. Turunkan. Inhale. Up. Exhale. Turunkan. Inhale. Up. Exhale. Turunkan. One more time. Inhale. Up. Tangan kirinya turunkan di matras. Tendang. Kaki kanan ke atas. Three leg dog. Pointing. Inhale. Kaki kanannya ke depan. Two feet lines. Retraction dulu. Tarik siku nya ke belakang. Oke. Lalu sentuh matrasnya. Di front warrior. Paki depan geser dulu. One feet line. Swing. Lengannya lagi. Ke tengah. Sekarang kedua lengannya kita swing ya. Tepuk siku nya. Nah. Terlalu lebih kayak gini. Itu dah misalnya. Ini gak apa-apa. Oke. Inhale. Up. Ke kiri dulu ya. Kiri dulu. Angkat. Putar. Kita sentuh matrasnya. Putar lagi. Ke kanan. Oke. Lalu, ya apa? Retraction dulu ya. Retraction. Nah. Sekarang. Angkat. Kedua tangannya. Putar lagi. Dari kiri. Nah. Angkat lagi. Ke atas. Sekarang ke arah kiri. Akhirnya geser. Terus di plank. Retraction lagi. Nah. Kita balik arah ya. Sentuh lagi matrasnya. Oke. Dari belakang. Lalu dorong ke samping. Turunkan tangannya di matras. Oke. Tendang. Kaki kirinya. Ke atas. Three leg block. Lointing. Kakinya tetap di atas. Bawa tubuhnya dulu ke depan. Yang stay. Mau stay di sini. Stay. Bisa ditekuk. Siku nya. In plank. Oke. Turunkan. Kedua kaki di matras. Inha. Putar bahu. Dada. Angkat. Bucang. Gak sana. Exhale. Bokong. Angkat. Ado. Gak suara sana. Sekarang kita mau memegang pergelangan kaki kanan dengan tangan kanan. Mudurkan dulu tangannya. Tendang kaki kirinya ke atas. Pegang. Pergelangan kaki kanan dengan tangan kanan. Two leg block. Kalau nggak tangan di matras boleh ya. Silahkan kaki kirinya. Serong. Turunkan. Duduk. Tangan kemarin. Mudera di dada. Inhale. Dengan. Angkat. Torong. Iya. Turunkan. Inhale. Up. Turunkan. Inhale. Up. Turunkan. One more time. Inhale. Up. Tangan kanan yang ngeturunkan di matras. Tendang. Kaki kirinya. Terlalu ini ya. Semangat banget. Ke atas. Three leg block. Nineteen. Kaki kirinya ke depan. Oke. Flexion dulu. Inhale. Up. Angkat. Tugunya front warrior. Kaki depan geser lagi. Langkit kanan swing. Lengannya lagi ke tengah. Oke. Silahkan. Langannya. Oke. Dari sini ke kanan dulu. Angkat tubuhnya ke kiri. Lutut kiri ditepuk. Lalu putar. Ke matras. Sentuh matrasnya. Putar tubuhnya ke kiri lagi. Nah. Sekarang tangannya ke depan. Kita tarik kiring ya. Angkat. Putar. Sentuh lagi matrasnya. Angkat lagi tubuhnya. Lalu ke arah kanan. Two feet lines. Sekarang tangannya geser dulu. Retraction. Sentuh matrasnya lagi. Angkat tubuhnya. Lalu silahkan dari belakang. Dorong. Pangan ke matras. Kanan ke belakang. Sikursuk catur rangga. Turunkan. Inhale. Putar bahu. Ke belakang. Dada angkat. Exhale. Bokong angkat. Adho muka. Suana sana. Inhale. Jinjit. Tekuk kututnya. Boleh melompat ke depan. Turuskan punggungnya. Oke. Exhale. Utana sana. Inhale. Satukan tangan dari bawah. Angkat. Back bending. Exhale. Turunkan tangan di dada. Tada sana. In. Namaste. Hahaha. Oke. Bolehlah kelihatan ya. Lumayan juga ini ya. Kita masuk ke pendinginan ya. Challenge posenya nanti aja deh. Saya kasih PR. Pajar kesiangan. Oke. Langsung aja kita duduk. Kita duduk. Duruskan kakinya ke depan. Boleh ambil handuk ya. Buat alat bantu. Nah. Boleh dikaitkan. Seperti ini. Satukan kakinya. Flexi. Inhale. Panjangkan tulang puluhnya ke atas. Tidak boleh dikatakan. Sikuknya ke bawah atau ke samping. Yang bergerak hanya sikuknya ya. Jadi, puluhnya tetap lurus. Tidak boleh dikatakan. Tidak boleh dikatakan. Tidak boleh dikatakan. Inhale. Exhale. Lepaskan. Sekarang kita kerjakan di situ sana dulu. Tampelkan lapak kaki kanan di paha dalam kaki kanan. Oke. Kita agak miring ya. Lalu kita perunnya masuk. Serongkan ke arah kaki kiri badannya. Tubuh kita. Boleh lagi pakai ini lagi? Boleh. Oke. Nah, kaitkan lagi. Inhale. Panjangkan tulang punggungnya. Oke. Cek sing ya. Exhale. Tekuk sifunya. Kesamping atau ke bawah. Inhale. Up. Exhale. Lepaskan lagi. Sekarang ganti kakinya. Kaki kiri. Kempelkan. Oke. Oke. Ini ya. Oke. Miring. Nah, terus sarongkan tubuh kita sampai menghadap ke kaki kanan. Ya. Terusnya masuk. Inhale. Inhale. Panjangkan tulang punggung. Exhale. Tepatkan lagi. Sifunya ke bawah atau ke samping ya. Lebarkan boleh. Lihatnya tetap ke depan. Oke. Inhale. Exhale. Lepaskan. Lepaskan. Kita twisting dulu. Silahkan kaki kanannya di paha luar kaki kiri. Di depan kelihatan dulu ya. Nah. Sudah. Ya. Oke. Lalu ada opsionnya. Boleh look seperti ini. Atau kalau gini enggak nyampe juga susah. Boleh pakai tangan aja. Tapi ini tarik ke arah dada ya. Mendekati dada. Jadi tangannya spider finger di belakang bokong. Perutnya masuk ya. Lalu ini tarik. Ini dorong. Bahunya yang kanan dorong ke belakang. Ya. Atau boleh dipeluk. Atau yang bisa silahkan dari luar. Ya. Dari luar. Dorong. Lepaskan depan flexing. Jangan tidur. Silahkan nyamanya. Ini posture twisting sangat baik untuk memijat organ-organ perut dalam kita ya. Yang bagian bawah. Oke. Kalau lagi height. Jangan twisting di perut. Tapi cuma dadanya aja. Saya lupa bilang. Kalau ada yang lagi height. Itu jangan twistingnya di perut. Tapi hanya dari batas dada aja ya. Oke. Ganti kakinya. Silahkan pilih opsionnya. Oke. Cukup. Nah. Yuk tiduran. Tentu klututnya. Nah. Kita bridge pose dulu sama-sama. Habis ini boleh kalau yang mau kayang ya. Bridge pose dulu. Boleh pegang pergelangan kaki. Kalau enggak sampai enggak apa-apa. Tangannya di matras aja. Ya. Buka kakinya. Lebar pinggul boleh. Nah. Inhale. Angkat bokongnya. Lalu geser. Bahunya ke tengah. Nah. Kayak jembatan ya. Bridge pose. Tekan pakai kaki. Oke. Oke. Exhale. Turunkan. Nah. Option yang kedua. Boleh kalau yang enggak bisa kayang. Silahkan tetap di sini. Di bridge pose. Yang bisa kayang. Boleh lihat dulu sebentar ya. Saya ingatkan lagi. Kakinya tetap buka. Pahanya ya. Pahanya tetap membuka. Jari-jari tangannya di samping. Kelinga. Oke. Begini ya. Inhale. Angkat dulu yang bawah perutnya. Pelan-pelan baru dorong. Kalau susah. Boleh di sini aja. Tampelkan ubun-ubunnya di matras. Ya. Siku nya jangan terlalu melebar ya. Dorong. Boleh luruskan kakinya gitu. Atau stay di sini boleh. Ya. Pilih senyamannya. Dengarkan tubuh Anda. Ya. Sampang ya. Ya. Boleh kepala dulu. Ubun-ubunnya boleh ke matras dulu. Baru inhale. Angkat. Bagus. Wah pada bisa ini. Backbandingnya. Cakep-cakep semuanya. Ya. Yang tidak bisa enggak apa-apa. Tetap di bridge pose dulu. Ya. Oke. Cukup. Nice. Good. Kalau gitu ini saya tes. Tesnya lulus nih ya. Nanti kita bisa pose- pose backbanding. Nah. Oke. Oke. Abis backbanding kita harus reverse pose-nya ya. Counter pose-nya. Yuk angkat dulu kakinya ke atas. Stay di sini pelan-pelan dulu. Eh pelan-pelan. Maksudnya stay di sini dulu. Lalu interlock finger. Lalu interlock finger. Kaitkan jarinya. Oke. Nah kalau enggak bisa lurus enggak apa-apa ya. Gini juga enggak apa-apa. Tapi serong. Jangan terlalu tepuk begini juga. Enggak 90 derajat. Boleh ditepuk sedikit ututnya ya. Lalu deketin mukanya. Tarik kakinya. Nah. Masih mau tanah sana tapi tiduran ya. Di sini boleh. Berarti juga boleh. Apakah-apakah. Tarik maksimum. Nah sekarang ayunkan. Baranya ikut ke depan ya. Mbak ayunkan. Jijit tongkungnya. Diam lagi. Oke cukup. Nah. Masih ditekuk lututnya. Sekarang silangkan. Lagi kirinya di atas kaki kanan. Seperti ini ya. Panggur cowok orang bilangnya. Lalu tarik. Boleh dari bawah lutut. Boleh dari depan ya. Nah. Lalu rilekskan ototnya. Ini enggak perlu dikencangkan. Kita release dulu ya. Enjoy di sini. Boleh tutup matanya juga boleh. Oke. Ganti kakinya. Sekarang. Pangguk kaki kanannya di atas kaki kiri. Tarik. Oke. Ototnya rileks. Pokoknya sama hal gimana ya. Rasanya tuh enak. Sakit-sakit tapi enak. Oke. Turunkan lagi. Sekarang pegang pisau kaki luar dari dalam. Atau mau begini juga boleh sih ya. Tapi kayaknya lebih suka begini. Nah. Sekarang tarik lututnya. Mendekati mata. Di happy baby pose. Oke. Ini malam-malam. Sangat boleh ya. Malam masih belum tidur ini. Pose-pose ini justru menambah nyenyak tidurnya. Boleh goyang lu punggungnya. Berutup matanya juga mengembalikan inner child kita. Rasanya happy ya. Seneng gitu. Oke. Nah. Kita masuk pain twist dulu. Sekarang pangku. Kaki kanan. Di atas kaki kiri. Kalau sekarang pangku yang cewek. Oke. Tangan di matras. Inhale. Angkat. Bokongnya aja. Geser bokongnya ke kanan yang jauh. Hanya bokongnya ya. Kebakan lututnya ke kiri. Angkatnya boleh dilutup. Boleh di matras secara ya. Lalu lihat ke kanan. Goals-nya adalah bahunya semuanya di matras. Kalau lututnya nggak sentuh matras, nggak apa-apa. Tapi bahunya harus menyentuh matras ya. Lihat ke tangan-tangan. Kedua bahu ya. Kedua bahunya harus di matras. Relax ototnya. Boleh tutup matanya juga. Nggak apa-apa. Oke. Kembali lagi. Ketengah. Dan di kakinya. Kita kaki kiri di atas kaki kanan. Saya pangku ya. Kalau mau dibelitin beli juga boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Angkuk aja biasa. Angkat bokongnya. Inhale. Yeser ke kiri yang jauh. Rebahkan lututnya ke kanan. Lihatnya ke kiri. Jangan lupa. Di sini yang harus tempel di matras adalah kedua bahu Anda. Kembali lagi ke tengah. Kita enter ke sapa-sapa sana. Turuskan kakinya. Buka kakinya selebar matras. Lalu telapak tangannya menghadap ke atas. Oke. Tarik nafas panjang. Buang nafas panjang. Silahkan tutup mata Anda. Inhale deep. Exhalong. Exhale. Relaxkan wajah Anda. Relaxkan wajah Anda. Relaxkan tubuh Anda. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Lembutkan lagi wajah Anda. Dan pastikan tidak ada kerutan atau kermitan di seluruh bagian wajah Anda. Dan lihat kembali. Perhatikan kembali semua otot-otot di tubuh Anda. Biarkan tubuh Anda semakin rileks. Sadari nafas Anda. Sadari setiap udara yang masuk dan keluar. Sadari juga pergerakan dari diafragma Anda. Biarkan kita menikmati diri kita masing-masing. Biarkan kita lebih mengenal dan lebih terikat terhadap diri kita sendiri. Kita perhatikan diri kita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tersenyumlah. Tersenyum dari ujung kepala Anda hingga ke ujung jari-jari kaki Anda. Sambil tersenyum. Rasakanlah rasa syukur. Rasa bahagia. Kerana Anda diberikan kesempurnaan dalam fisik Anda. Kerana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempurnaan tubuh fisik seperti kita. Terima kasih kepada masing-masing anggota tubuh kita dan juga organ-organ tubuh kita. Seringkali kita melupakan organ-organ tubuh kita bahkan mungkin tanpa sadar kita tidak menyadari kalau mereka ada. Saat ini, katakan kepada masing-masing organ tubuh Anda. Sambil mendengarkan sing-imbo ini menghantar sapa-sana Anda. Terlustrah merasakan damai dan bahagia. Terima kasih. 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 Bawa tubuh Anda tidur mirip sebelah kanan. Jadikan dengan kanan atas Anda tumpuan kepala Anda. Terima kasih. 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 Mari kita lontunkan Om tiga kali. Om. 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 Masih tetap tersenyum, tarik nafas panjang dan perlahan, silahkan buka mata Anda. Namaste. Terima kasih banyak. Oh ya. Atman namaste. Terima kasih Coach. Terima kasih. Atman namaste. Terima kasih T20. Terima kasih T20. Terima kasih T20. Foto yuk. Terima kasih. Sama-sama. Yuk buka kamera Cik Iphone. Foto yuk. Kita foto dulu. Aku coba pakai ini dulu. Masih bisa nggak ya? Pilih dulu ya. Tes di laptop. Saya backup pakai handphone. Waktu itu pernah soalnya Kepotong sebelah bingung, jadinya kenapa Satu, dua, tiga Lagi ya Sekali lagi, satu, dua, tiga Sekarang pakai kamera Handphone Oke, siap ya Satu, dua, tiga, Cik Lagi Satu, dua, tiga, Cik lagi Thank you very much Gimana? Anda yang mau ditanyakah atau Sharein juga boleh Tadi buru ini kebental ya Tadi aku lihat Habis ini badan saya sakit semua Sudah mensuggest Apa-apa Saya sakit Tapi gini Suggestinya Oh, berarti lebih sehat Ototku lebih Sudah lebih Terlatih lagi nih Kalau dibakar Jadi ototnya Sudah lumayan gede Karena badannya Nggak lentur Nggak apa-apa Justru karena badannya Nggak lentur Harus latihan Tapi keringatnya lumayan Tapi keringatnya lumayan Pinyasa Soalnya Kalau pinyasa Memang biasanya Keringatnya lebih Gitu-gitu saja Cuma dia lebih ke Fat burning Kayak senam jadinya Tapi juga Gitu Nanti aku kasihnya di PR Yang kemarin PRnya mana nih Bu Yasin Sakatnya mau ini ulang Aku tunggu-tunggu Lupa yang mana PRnya Yang itu Apa itu Masalah Jadi Disitunya Ke bawah semua Kan Harusnya disitunya Diancar Iya Orang di atas kapal Kebingungan juga Itu kan Keimbangan Bisa banget Dari kapal Tapi seru ya Diving ya Saya Saya nggak diving Cuma nemenin anak Terakhir kan Waktu itunya Divingnya Dulu di Itu Kekulauan seribu Itu kan banyak Pulau tidur Pulau tidur besar Ada Macem-macem Dulu kuliah di kampus Kan ada Diving Ada gitu Udah Main ke Penado Main ke Gorontalo Diving dengan Hiu Hiu Jina Wow Serem banget Gorontalo Oh pergi nanti Foto deng Hiu Jina Hiu Kalau orang lain Bisa Kenapa kita Nggak bisa Gitu aja Itu memang Kita tuh Nggak boleh Nonton Film-film Yang menyeramkan Itu gara-gara Film-film Yang menyeramkan Tentang Hiu Hio Tengah Ganas Gitu Ini Hiu Jina Emang Jina Nggak ada giginya Nggak ada giginya Katanya Sudah diombongin Nggak Emang Dia Gina Nggak Tukang Nggak Bukan Hiu Ganas Katanya Nanti Oh gitu Lucu juga Berarti Berpenan Ada Hiu Yang Nggak ada gigi Nanti Tak Kirim Instagram Story Kalau di laut Bebas Menakutkan Menakutkan Juga Bu Bentar